Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya siklon tropis Yagi di bagian utara Indonesia. Informasi tersebut disampaikan BMKG melalui akun media sosial Instagram resmi at info BMKG pada Kamis 5 September kemarin. Dalam unggahannya, BMKG menyebut bahwa siklon tropis itu berada di Laut Cina Selatan, Barat Laut Filipina. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto merinci, lokasinya berada di sekitar 1760 km dari Tarakan, Kalimantan Utara. Guswanto memperkirakan kecepatan angin maksimum dari siklon tersebut akan meningkat dalam 24 jam, sehingga statusnya akan meningkat dari ke kategori 4 ke kategori 5 dan semakin menguat. Meskipun demikian, siklon tropis tersebut diprediksi akan bergerak ke arah barat dan menjauhi wilayah Indonesia. Terkait dengan dampaknya, siklon tropis tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi cuaca maupun gelombang laut di wilayah Indonesia. Dampak yang akan dirasakan berupa adanya gelombang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Laut Natuna Utara. Guswanto menegaskan tidak ada dampak tidak langsung berupa hujan di wilayah Indonesia. Untuk diketahui, siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan besar dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Umumnya, siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang mempunyai suhu permukaan air laut hangat atau lebih dari 26,5 derajat Celcius. Jumlah siklon tropis yang tumbuh di belahan bumi utara rata-rata 57,3 kejadian dalam 1 tahun. Sementara itu di belahan bumi selatan, rata-rata 26,3 siklon tropis akan terbentuk dalam waktu 1 tahun. Siklon tropis mempunyai daur hidu berupa tahap pembentukan, tahap belum matang, tahap matang, dan tahap lemahan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh sebuah siklon tropis dari mulai tumbuh hingga punah adalah sekitar 7 hari. Meskipun demikian, variasinya sangat beragam yakni paling sebentar hanya 1 hari dan paling lama mencapai 30 hari. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.